Selain tempat hiburan, sidak di lokasi keramaian juga digelar di sejumlah warung kopi di Makassar. Petugas pun terpaksa memubarkan warga yang berkumpul di warung kopi lantaran melanggar PPKM. Petugas kepolisian dan Satpol PP Makassar ini menggelar sidak ke sejumlah warkop di Kecamatan Panakukang. Sidak dilakukan sebagai upaya penegakan PPKM yang masih berlaku di kota Makassar. Hasilnya masih banyak warga yang berkumpul di warung kopi hingga larut malam. Padahal jam operasional warung kopi telah ditentukan hingga pukul 10 malam selama kebijakan PPKM berlaku. Petugas pun meminta warga untuk membebarkan diri dan warung kopi untuk tak lagi beroperasi di luar jam yang telah ditentukan. Jadi kegiatan yang dilaksanakan oleh Polsek Panakukang adalah kegiatan patroli untuk menghimbau masyarakat untuk tidak berkegiatan di kafe-kafe terutama berkumpul dan bergurombol sehingga dapat menimbulkan kluster-kluster baru terhadap COVID-19. Selain kita patroli-patroli ke tempat keramai-keramai, kafe maupun di pinggir-pinggir jalan tempat anak-anak muda berkumpul atau tempat berkumpulan masyarakat, kami juga menghimbau ke kafe-kafe yang masih buka di atas jam 12 malam. Tindakan yang dilakukan Pak? Tindakan yang dilakukan adalah menghimbau para pengunjung agar segera pulang dan para pemilik kafe untuk menutup kafe-kafe di atas jam 10 malam.